Satu hal yang menjadi landasan utama itu sebenarnya kesehatan finansial. Ini memang adalah suatu tujuan kita untuk bisa membuat peradaban menonton sepak bola bisa menjadi aman dan nyaman. Jauh lebih punya fleksibilitas kamu untuk bisa dibuat lebih cantik. Nah ini, ini saya mau bertanya dulu kepada TGB. Mungkin nanti ada sanggut bautnya dengan Kang Amat. Persibnya salah satu klub yang pernah menunggak gaji pemain. Nih, tepuk tangan dulu dong. Eh, tanya. Nih, berarti namun te nunggak mah, etatnya artosnya dimana, Cik? Yang hafal. Untuk ininya ya, komersialnya ya. Betul. Ya, jadi ini banget lah ya. Istimewa banget buat saya bisa bergabung di Persib dan dipercaya sebagai direktur komersial di sini. Karena kita tahu tujuan utama kita itu pengen melihat Persib maju, pengen melihat Persib berkembang, pengen melihat Persib juara. Dan untuk bisa menunjang itu semua, satu hal yang menjadi, apa ya, landasan utama itu sebenarnya kesehatan finansial dan sustainability. Sustainability itu ketersinambungan, bener ya? Ketersinambungan. Ya, ya, itulah. Ya, ya. Sinambung, pokoknya. Betul. Nah, untuk masalah finansial ini sendiri, memang saat ini mayoritas pendapatan kita itu dari mitra, Kang. Mitra? Dari mitra, B2B. Oke. Jadi itu yang... Mitra itu siapa? Mitra itu sponsor. Kita sebutnya mitra, karena kalau... Partner ya, partner? Ya, partner. Karena kalau sponsor itu kayaknya one-sided, Kang. Kita konsepnya harus win-win. Persib juara, Bobotoh juara, mitra kita juga juara. Oke, jadi itu ya intinya ya. Jadi, tapi udah, kalau yang ngomong tetema saya kurang percaya. Ini ada pemainnya, Kang Juppe, pernah telat gaji itu? Pernah telat gaji nggak? Alhamdulillah nggak, Kang. Oh, pantas, atuh. Glowing aja. Ayu Jeng, uang jajan, aman. Aman, ada pais. Serius, Kang? Pernah, tapi jangan ngomong-ngomong. Gitu nggak yang kasihi, boleh ngomong, Pak. Kalau saya yang ngomong, boleh, Pak. Nah ini, artinya, Kang Juppe, apa pernyataan tadi TGB itu betul adanya ya? Betul. Bahkan kaitannya dengan gaji itu kan paling kerasa mungkin pada saat kita COVID ya, awal-awal COVID. Betul. Jadi, di saat tim-tim lain itu kesulitan, saya rasa Persib, memberikan sistem yang terbaik pada saat itu. Oke, tak. Artinya, dengan ketidak terlambatan gaji itu menjadi salah satu pemicu pemain untuk lebih baik lagi, Kang Juppe ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk TGB ini. Nah, kalau tadi tiketing, dia tambahannya, Kang. Maksudnya, sebenarnya mungkin yang perlu dijelaskan juga bahwa untuk mengelola suatu klub profesional di Indonesia apalagi ya, di mana semua tantangannya kita tahu berat sekali untuk menjalankan klub sebab bola. Mungkin bisa dijelasin bahwa pendapatan dari sponsor itu adalah mempunyai kontribusi yang paling besar dari sisi pendapatan klub. Dan mungkin kita sebagai pihak yang mengelola klub, kita kan pasti mempunyai skala prioritas. Ya, pasti kalian juga pasti dalam hidup punya skala prioritas. Dan itu pasti kita punya tujuan, skala prioritas, dan bahwa dengan tujuan dan skala prioritas yang kita miliki, kita ingin menjaga nama baik PRSIP, marwah PRSIP, supaya tadi sebagai klub yang mungkin salah satu dari gaji mungkin tidak pernah telat. Banyak klub lain yang mungkin, ya kita nggak usah sebutkan namanya, itu gaji masih tersenat-senat. Tapi memang tadi PR memang masih banyak sekali buat kita semua di sini untuk bisa membawa PRSIP semakin baik, dimana sebenarnya mungkin 4-5 tahun terakhir, sebenarnya PRSIP progres atau kemajuan. Kemajuan? Kemajuan udah terlihat, tapi tantangan ke depannya juga masih banyak. Dan itu mohon dukungan dan kerjasama dan sinergi dari kita semua di tim dan teman-teman Boboto untuk bisa mendukung PRSIP dengan positif dan kita bersama-sama membawa PRSIP semakin baik. Amin, amin. Emang itu tujuan kita, Pak. Tambahan, teh. Tambahan, tambahan dikit. Ya, jadi tadi nyambung aja sama yang Kang Juppe bilang, sebenarnya dukungan yang positif ini kalau di field-nya saya itu ngaruhnya ke mitra juga sebenarnya. Karena sponsor-sponsor itu mau sama kita juga atas image yang baik akan sepak-klub sepak bolanya itu sendiri ya. Dan PRSIP sebagai klub terbesar di Asia, di Southeast Asia, kalian bisa menjadi contoh dan jadi leader untuk membawa image sepak bola di Indonesia ini lebih baik. Maka kita mohon banget dukungannya dari teman-teman semua untuk lebih positif lagi. Karena ini gak cuman ngaruh ke pemain, gak cuman ngaruh ketika di lapangan, gak cuman ngaruh kalau kita dapet sanksi tapi bisa ada hal-hal yang jauh lebih besar lagi dampaknya yang kita gak tau apa gitu. Apakah itu buat mitra, apakah itu buat sampai ke tim juga termasuk sampai ke keselamatan kita semua. Betul, karena saya beberapa kemarin menyaksikan, nonton bola tapi di lapangan, wapak nonton dan tengah-tengahnya. Ya tengah-tengahnya, ya penontonan dia gitu, tinggal di TV itu jadi gak enak. Makanya dengan kedewasan para Boboto, mungkin sekarang mensupport timnya dengan sangat positif, mungkin kita mah tidak akan ada, mual terjadi hal seperti itu lagi, kita mah akan pull terus jorek tanang-rekanang. Selanjutnya saya akan, ini tiga pertanyaan, maka, kupanicia, bade akanggela, yuk ya akang ducak katil aja, sekadapnya, kaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin tidak mewakili komunitas apapun, karena kebetulan saya datang dari Jakarta. Oh Jakarta. Dari Jakarta, kebetulan memang dulu sempat di Bandung, cukup lama berkecimpung. Dan yang pertama, mungkin saya, karena posisi di Jakarta, melihat pertandingan, khususnya yang kandang, itu di Telepisi. Saya sangat miris sekali ketika melihat stadion yang kosong. Nah, miris banget. Dan saya ingin mempertanyakan juga, stabilitas sponsorship, pairship, dengan kondisi selama musim kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat seperti itu, karena mungkin banyaklah masukan-masukan, kurangnya penonton masuk ke stadion itu karena sistem ticketing itu yang mungkin masih agak sulit diakses lah, atau dandain sebagainya, sehingga mengakibatkan stadionnya itu jadi kosong. Nah, apakah ada upaya lain dari manajemen, agar supaya bebotoh itu bisa terfasilitasi semuanya, untuk bisa masuk ke stadion, gitu. Tepuk tangan mau ke Kang Reni, luar biasa. Ini pertanyaannya yang sangat luar biasa ya, Kang, ya? Maga? Ladies first, ya. Oh, ladies first, oke. Kang Reni, kita sama-sama dari Jakarta, di hari ini kita travel sampai ke Bandung, yang pertama untuk stabilitas sponsor. Tadi yang kita tekankan adalah mereka itu partner. Jadi memang konsepnya harus win-win. Dan untuk mereka bisa win-win itu, tiap sponsor punya objektifnya masing-masing. Kalau kita bicara marketing, ada yang mau raising awareness, ada yang perlu convert ke sales, ada yang untuk meningkatkan market, besarnya market mereka di kota Bandung itu sendiri. Jadi memang stadion itu adalah salah satu faktor, tapi tidak juga menjadi faktor utama untuk penilaian bagaimana sponsor itu bisa bermitra dengan kami. Terima kasihnya kepada mitra-mitra kami, maka selama pandemi pun kita punya banyak mitra yang udah belasan tahun sama kita. Karena we wanna make sure we deliver what they need, depending on their own objectives and goals. Kita disini kalau bisa dibilang PRSIP itu sebagai sebuah platform untuk mereka bisa menyampaikan apa yang mereka mau ke target market, target marketnya mereka sendiri. Ada tanggapan nih kayaknya. Jadi kita Boboto masih bisa cukup nyaman ya untuk sekarang, bahwa sponsorship kita tetap banyak gitu untuk musim ke depan juga gitu. Semoga, semoga. Karena itu juga terus terang aja menjadi kekuatiran kami juga gitu. Karena ya dari mana gitu kan, dari tiketingnya kurang, otomatis berkurang, biasanya dapat banyak gitu dengan stadion pool. Jadi untuk ke depan juga dijamin PRSIP sekarang, dari sisi sponsor juga masih kuat ya. Aman, aman. Alhamdulillah. Sponsor kuat, mohon doanya selalu. Sabun Asun, Boboto. Persib. Oke, juara. Mungkin, masih kuat ya. Untuk tiketing, kita juga mungkin pintu utamanya kan adalah apps kita ya. Yang kita tahu juga kayak tadi Kang Juppe bilang, kalau ada apa-apa itu orang pertama yang deg-degan sebenarnya kita. Jadi kita sangat menyadari apa kekurangan-kekurangan kita. Apps mungkin memang menjadi pintu utama saat ini, sedang melakukan beta testing, yang hopefully in the next few months, like in the next one month, kita bisa launching apps kita yang baru, yang bisa mengfasilitasi seluruh kebutuhan Boboto. Agar lebih mudah diakses ya. Dari proses verifikasi KTP, sampai juga mengantri pembelian tiket, sampai juga pembayaran tiket tersebut. Mungkin sedikit menambahkan tadi, yang terjawab adalah tadi mengenai concern bahwa stadion sepi pada saat awal-awal season tiket dijalankan, ya kan. Jadi bahwa sebenarnya sistem yang kita jalankan, satu tiket, satu KTP, itu adalah suatu terobosan untuk memitigasi perilaku penonton sepak bola di Indonesia, bukan hanya diversif di Indonesia. Supaya penonton yang datang adalah penonton yang memang mempunyai tiket. Jadi sehingga dibuat satu sistem ini, sehingga membuat suatu peradaban baru, untuk kita semua bisa menonton sepak bola dengan aman dan nyaman. Dan meskipun di awal, di beberapa pertandingan awal memang masih agak sepi, karena memang mungkin orang belum terbiasa, tapi lambat laun di pertandingan terakhir berikutnya, lawan persija pun full, 28 ribu kapasitas penuh, artinya semua bisa membeli sebenarnya, ya kan. Jadi memang ini adalah suatu proses, dan memang ini memang adalah suatu tujuan kita untuk bisa membuat peradaban menonton sepak bola bisa menjadi aman dan nyaman, karena ke depannya aman dan nyaman ini memang harus kita utamakan, apalagi kita bisa melihat pada saat setelah kejadian kanjuruhan, ternyata miris buat kita ada kejadian seperti itu, dan ternyata memang membuktikan bahwa sistem yang kita sudah lakukan sebelum kejadian kanjuruhan memang terbukti adalah yang terbaik saat ini untuk terus kita bisa lakukan. Jadi pasti mohon bantuan dari teman-teman untuk bisa beradaptasi dengan sistem baru, karena apapun sistem yang kita buat, pasti ingin membuat keamanan, kenyamanan menonton juga lebih baik, itu tadi untuk kebaikan kita semua sebenarnya. Jadi mohon bersahabat, karena semua berproses untuk menjadi lebih baik. Betul, sedikit demi sedikit, nanti Allah bisa karena terbiasa, oke selanjutnya Kak Iki, mungkin ada yang mau disini nanya. Monggo Kang, Mangga, Mangga, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Saya Hilmi dari Viking Frontline. Mohon, Mangga. Kebetulan di sini ada Direktur Finansial ya, Mbak Gabriel. Saya paling mau, oh komersial, maaf komersial. Saya paling nge-tanya, kalau indikator bisnis si Pertchip itu kan, dari setiap musim, kayak kenaikan harga tiket ada nih, merchandise ada nih. Nah, kalau untuk nyinggung pesawat tiket ya, kita kan dari awal naik, 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 sementara fasilitasnya masih gitu-gitu aja gitu. kita kan pengen di dalam stadion tuh, memang ada kamar kecil gitu ya, tapi itu memang tidak terawat. Nah, satu itu. Kedua untuk tempat beribadah. Kemarin-kemarin teman-teman Viking Frontline berusaha kolektif gitu ya, untuk memperbaiki tempat musola yang di atas. tapi tiba-tiba kita dilarang, katanya tidak boleh. Nah, seharapan saya gitu, ketika dari PT PBB ini, menaikkan harga-harga itu, otomatis, ada yang harus kita dapat dari itu. Jangan naikin harga-harga itu, ya tetap, kayak gitu aja gitu. Kalau dari saya gitu ya. Mungkin, pasti teman-teman yang lain, pasti seperti itu gitu. Nah, ke depannya, ketika PT PBB menaikkan dan menaikkan-menaikkan, kalau kita realistis ya, kita ingin persip juara, itu aja sih. Ketika PT PBB, Boboto harus ini, Boboto harus ini, nah, kalau dari kita, yaudah, kita bakal menurut, kalau prestasi persip, jauh lebih baik lagi dari itu. Hayu, ya hayu, lamun PT PBB, ayu, 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 orang menang-naun ketika PT PBB, misalkan, berkeinginan seperti itu. Dan, dari musim yang sebelumnya. Realistis sih, sebetulnya, Boboto banyak. Benar, 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 benar. Paling sakitu, Tiabi, Haturnuhun, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Decision-decision, keputusan-keputusan yang ada di Persib itu selalu kita lakukan secara kolektif. Di jajaran direksi. Jadi, enggak ada tuh keputusan saya, ini kayaknya mesti naik, karena kita kurang ini atau apa, segala macam, enggak seperti itu. Namun memang ada banyak faktor yang berdampak kepada inflasi harga tiket tersebut. Ada yang bisa kita kontrol, dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya GBLA. Sebelum kemarin itu, mungkin sharing sedikit, Persib itu kalau main di GBLA ya kita sewa pada hari hal lapangan aja. Jadi kita enggak punya hak sama sekali sebelum itu, mau ada konser, mau ada apa, ya bukan, kita enggak bisa apa-apa. Nah, maka pentingnya kita untuk bisa mengelola GBLA jangka panjang ini, supaya bisa melakukan perbaikan-perbaikan tadi gang. Karena kita tahu butuh nyaman, WC terutama, dan tempat ibadah tadi. Maka, noted buat kita, dan kunci utamanya adalah, tadi di gimana caranya kita bisa mengelola GBLA dengan baik, tentunya dengan fasilitas yang lebih baik, teman-teman juga lebih nyaman, dan bisa mendukung Persib dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kalau GBLA sudah menjadi dikelola, itu akan di... Akan jauh lebih punya fleksibilitas, untuk bisa dibuat lebih cantik. Nah, itu orang doakan, atunya OBSD, eh, eh, saya mah jangan ditunuh. Enggak, enggak ngantuk. Kita sama-sama berdoa, semoga perasaan anak di stadion semakin lebih baik, kita bisa sholat, bisa ke kamar kecil, dengan nyaman. Karena kemarin-kemarin kan susah gitu. Masih keneh, kita tidak bisa memiliki syarat sepenuhnya. Mungkin nanti, kalau sudah memiliki syarat sepenuhnya, bisa di, tehnya tiasa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Pasti? Oke. Sekarang saya tahu, Kang, kenapa saya yang datang ke sini. Kenapa? Kenapa? Hampir semua isi komen saya tuh, bullying. Mengingkatkan kesadaran kita semua, akan bahayanya mengenai flare. Gitu ya. Itu, suhunya bisa sampai 1.600 derajat itu, Kang Yujeng. Oke, oke. Suhunya. 1.600 derajat, itu sama dengan titik lelehnya baja, Mak. Kasian kalau kita bawa anak-anak kita sendiri, itu semua yang hadir di situ, wargi, sadayana, gitu kan. Keluarga kita semua, gitu. Kalian bisa menjadi contoh, dan jadi leader, untuk membawa image sepak bola di Indonesia ini lebih baik. Kampung! 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 Kampung!